Intro Meski peran wali kota Solo, pemimpin yang muda dan juga tampan, saatnya Mas Abdullah Ufur dari MTS Negeri 7 Klaten berbit dato. Maka dengarkanlah dan perhatikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Hamdan, Wasyukranillah, Wasolatu, Wassalamu ala Rasulullah Amma Ba'du Yang terhormat dan yang kami hormati kepada segenap Bapak, Ibu Dewan Juri dan para peserta lomba hadirin walhadirat rahimahmullah Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih tanpa pilih kasih, yang maha penyayang terhadap setiap insan. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi duniaan kita, Nabiullah Muhammad SAW, Yang telah memimpin kita dari zaman Zihliyah menuju dunia yang penuh cahaya kebenaran, cahaya Islamiyah. Hadirin walhadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk menampaikan bidato yang berjudul pemimpin yang berwawasan luas. Hadirin walhadirat rahimahmullah Untuk menjadi pemimpin itu tidaklah mudah, seperti kita membalikkan terlapak tangan. Walaupun secara kodrati, kita diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi seorang pemimpin. Yaitu pemimpin diri sendiri, pemimpin yang bisa mengontrol diri kita sendiri, pemimpin dalam keluarga, maupun bagi masyarakat pada umumnya. Hadirin walhadirat rahimahmullah Jika kelak menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan pemimpin yang menimbulkan masalah. Pemimpin yang memahami tentang kepimpinan, pemimpin yang mampu berliterasi tentunya. Literasi yang dimaksud bukan hanya meleakan aksara atau kemampuan dalam membaca dan menulis. Tetapi, yang bisa meleakan teknologi, meleakan informasi, mampu berpikir kritis, dan mampu bersikap bijak terhadap informasi yang diterima. Dan mampu menaksirkan dengan teliti, dan mampu mengambil keputusan dengan benar. Saudaraku, untuk menjadi pemimpin yang baik, ideal, adalah pemimpin yang mampu berliterasi, dan juga harus beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Hadirin walhadirat rahimahmullah Kepimpinan merupakan sebuah hal yang harus ada dalam aktivitas kehidupan umat manusia. Jika tidak adanya kepimpinan, maka tataan dunia akan kacau dan dunia akan hancur. Jadilah pemimpin yang amanah, yang bisa mengajak hal-hal yang baik, dan bisa mencegah kemungkaran. Seperti yang diperintahkan Allah SWT dalam surat Al-Impran ayat 104 Yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Wa'ulaiqahumun wuflihun Dialah orang-orang yang beruntung. Hadirin walhadirat rahimahmullah Kepimpinan adalah suatu amanah yang akan dimintai bertanggung jawaban. Ingat, pemimpin yang amanah akan selamat. Dan sebaliknya, jika pemimpin yang tidak amanah, maka akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan yang dia dapat. Dalam sebuah hadis pun dijelaskan, sesungguhnya kepemimpinan adalah suatu amanah. Dimana dikelak di hari kiamat yang akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakan dengan baik dan menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Hadirin walhadirat rahimahmullah Yang terakhir, untuk menjadi pemimpin yang cerdas, berkualitas, dan berwawasan luas. Tetapi juga harus memiliki empat sifat, seperti yang dicondohkan Rasulullah SAW. Yang pertama, memiliki sifat sidik, yang artinya pemimpin itu harus menjunjung tinggi kebenaran. Yang kedua, memiliki sifat amanah, yang artinya pemimpin itu harus dapat dipercaya. Yang ketiga, memiliki sifat tablik, yang artinya pemimpin itu harus menyampaikan kebenaran. Yang keempat, memiliki sifat fatonah, yang artinya pemimpin itu harus cerdas dan berwawasan luas. Yang terhormat dan yang kami hormati, kepada segena Bapak Ibu Dewan Juri dan para peserta lomba, hadirin walhadirat rahimahmullah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabil khusus untuk pribadi saya dan untuk teman-teman, hadirin semuanya. Semoga Allah SWT memberikan rida untuk kita semua. Amin, amin, ya rebal alamin. Pergi ke pasar membeli lilin, tidak lupa membeli kipas. Jika engkau ingin menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang berakhlak dan berwawasan luas. Bilahil taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.